Intro Apa kabar Sobanyus? Dimanapun anda sedang bahagia saat ini News Chitra Nusantara hadir kembali dengan lebih baru dan lebih real untuk terus memperbaharui informasi anda Informasi kali ini datang dari salah satu ekstrakulikuler olahraga yang banyak diperbincangkan di masyarakat yakni ekstrakulikuler bola volley Sobanyus, tahukah anda bahwa bola volley di SMP SMKC Tranusantara adalah ekstrakulikuler yang paling banyak diperbincangkan di tingkat kabupaten bahkan nasional bukan karena eksis semata, tapi karena prestasi Baiklah Sobanyus, informasi akan ditarangkum lebih lengkap spesial untuk anda Beberapa hari yang lalu pada tanggal 28 Oktober 2020 ekstrakulikuler bola volley SMP SMKC Tranusantara melakukan pertandingan persahabatan di daerah kampung Selawu desa Selawu Limbangan Kabupaten Garut Jawa Barat Pertandingan persahabatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan para siswa SMKC Tranusantara dengan uji coba bersama para pemain Garut Jawa Barat Hal ini dikarenakan siswa atlet SMKC Tranusantara ada juga yang berasal dari kampung tersebut Pengurus Yayasan SMP SMKC Tranusantara, Haji Silo Hartono SEMM mengatakan pertandingan tersebut dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi dengan para orang tua siswa asal Garut yang sekolah di SMKC Tranusantara Panongan SMKC Tranusantara membawa sebanyak 60 siswa atlet volley putra putri dari Panongan Kabupaten Tangerang menuju Kabupaten Garut Jawa Barat Pertandingan yang disanakan berjalan bersebanyak 18 game dengan sistem setengah kompetisi Pertandingan tersebut pun berjalan dengan alot karena lawan yang dihadapi memiliki kemampuan yang luar biasa Namun sobat news, siswa atlet dari SMKC Tranusantara tidak kalah luar biasa dengan kemampuan mempuni yang dimilikinya setelah berlatih sekian bulan bersama SMP SMKC Tranusantara digor olahraga yang dimiliki Citra Nusantara tentunya dengan pelatih yang sudah berlisensi nasional Penampilan anak-anak Citra Nusantara seringkali merepotkan pertahanan lawan dengan spike-spike yang keras menukik ke bawah Hasilnya anak-anak Citra Nusantara lolos ke bawah final melawan putra Garut seban news Pertandingan tersebut yang berlangsung sangat sengit karena kedua tim diisi oleh pemain-pemain bagus dari siswa Citra Nusantara maupun dari anak-anak putra Garut Salah satu warga Garut yang sedang menonton pertandingan tersebut mengatakan Anak-anak SMK Citra Nusantara sangat luar biasa baik fisik maupun kemampuan mengolah bolanya sehingga mata penonton dimanjakan dengan permainan yang apik dari semua pemain Partai final itu pun dimenangkan oleh anak-anak SMK Citra Nusantara dengan skor 3-1 Kemenangan tersebut tentunya sangat membahagiakan bagi para anak-anak Citra Nusantara yang telah jauh-jauh menuju ke Waten Garut, Jawa Barat dari Kaupaten Tangerang, Banten Warga di lokasi pun sangat antusias menerima kedatangan SMK Citra Nusantara ke desa mereka Serta para warga sangat berterima kasih karena Citra Nusantara sudah mau berkunjung ke desa tersebut Serta orang tua dari anak-anak yang berasal dari Garut berterima kasih kepada SMP-SMK Citra Nusantara karena sudah menjadikan anaknya seorang atlet yang luar biasa Sobonius, kita beralih ke informasi berikutnya Sebonius, selain itu SMP-SMK Citra Nusantara Panungan memiliki sarana pembelajaran yang lengkap Ruang kelas yang luas, laboratorium, perpustakaan, masjid, studio musik, hotel, serta sarana penunjang lainnya Seperti lingkungan sekolah yang asli dan nyaman, tenaga pengajar yang profesional SMP-SMK Citra Nusantara juga memiliki stadion mini yang didalamnya disiapkan sebagai fasilitas olahraga diantaranya lapangan bola voli, lapangan futsal, dan lapangan mini soccer yang berstandar nasional Lokasi stadion mini tersebut terletak di desa Panungan, Jalan Raya Panungan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Stadion ini adalah milik sekolah SMP-SMK Citra Nusantara Panungan yang dikelola langsung oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang Haji Susilo Hartono SMM sebagai pimpinan Yayasan Lokasi yang sangat strategis, lingkungan yang nyaman, yang dilengkapi dengan segala fasilitas lainnya Seperti asrama bagi siswa SMP maupun SMK Citra Nusantara yang berbakat untuk jadi atlet dan mengembangkan kemampuannya sebagai atlet volley, futsal, sepak bola, serta atletik lainnya sebanias Stadion mini ini juga dilengkapi dengan jogging track dengan luas tanah sekitar 4.500 meter persegi Demikian Nisci Trang Nusantara kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya dari kami Salam bahagia dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!